Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala siddina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Baik, kembali sahabat di acara Soan Alhamdulillah pada kesempatan di kali ini Kita bisa bersilaturahmi kembali Tentunya dengan sahabat pemirsa MHTP dimanapun berada Semoga kita tetap senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT Diberikan hidayah dan topiknya Untuk bisa selalu memberikan ataupun menjalankan setiap amal ibadah kepadanya Amin, amin, ya Allah, alhamdulillah Perkesempatan di kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syubul Iman Dan tentunya saya tidak sendiri telah bersama saya Alhamdulillah, Al-Mukarram, guru kita semua Yakni Kiai Haji Asyad Muhammad Bahir Assalamualaikum Kang Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya saya, Tengah Haji? Alhamdulillah, kita berakan selalu semoga Kang Haji Diberikan kesehatan Amin, amin, amin Diberikan kesehatan Supaya bisa selalu bersilaturahmi Amin, 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 amin Amin, 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 amin Dari 1, 2, 3, 4 bet ke-5 Yaitu materi 8 Nah kemarin kita sudah beres membahas tentang mukodimah Dan Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke beberapa cabang iman yang akan kita bahas bersama Nah beberapa sahabat jangan lupa ikuti terus kajian soan Insya Allah akan menemani ruang dengar sahabat sekalian Baik tanpa mengurangi waktu kita langsung saja mendengarkan bersama Namun sebelumnya mari kita buka dengan pembacaan basmullah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Semoga bisa menjadi awal yang berkah Dan selamat menyimak kajian su'bul iman Halaman ketiga Maqolah amin bi rabbika wal malaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alladhi tasofabil kamalat Wassalatu wassalamu ala sirina muhammadin Alladhi uyyida bil'ujizat Wa ala alihi wa sahbihi Alladhi nafa'alul hassanat Wujatan nabu'l-mungkarat Amma ba'adhu Fayyul hadirun Nataqullaha ku taqwatih Wa la tamutunna illa wa anta masliman Qal mus'anifu rahimahullah Wa nafa'ana mubil ma'amin Bismillahirrahmanirrahim Bet yang kelima Dari kitab syumbul iman Amin Bi rabbika wal malaiki wal kutub wal ambiya wa biyaumi yafnal alamu Amin Kamu harus beriman bi rabbika kepada Tuhanmu Wal malaiki dan kepada seluruh malaikat Wal kutubi dan kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Wal ambiya'i dan kepada para nabi yang diutus oleh Allah Wa biyaumi yafnal alam dan kepada hari yafnal alam Alak yang akan hancur alam Hari kiamah Disini debate ini dijelaskan lima iman Lima tentang cabang iman Yang pertama iman kepada Allah Kedua iman kepada malaikat Iman kepada Allah tentunya Yang paling pokok dari iman Bahwa iman yang pertama Ya harus percaya kepada Allah Apa arti iman? Iman itu apa? Percaya itu seperti apa? Iman artinya Yang disebut iman adalah atasdik Membenarkan apa yang dibawa oleh Pangjing Rasulullah SAW Karena iman kepada Allah adalah yang dibawa oleh Rasul Pangjing Rasulullah SAW diutus oleh Allah Untuk menjelaskan tentang pertama iman Kepercayaan kepada Allah Antu'mina billahi wa malaikatihi Jadi antu'mina Jadi itu adalah pokok yang pertama Dalam syumbul iman Yang sebanyak 77 ini Yang pertama harus iman kepada Allah Yang pertama harus iman kepada Allah Iman percaya kepada Allah Iman percaya kepada Allah Kembali tadi tarifnya Atasdik bima ja'a bihin Nabi Rasulullah SAW Membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul Rasul Yang pertama adalah Antu'mina billahi wa malaikatihi Kemudian Syahadatu alla ilaha illallah Wa syahadana mahammed rasulullah Jadi yang pertama Iman kepada Allah Bersyahadat Bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Itu Jadi pokok sekali Cabang iman Atau iman yang paling pokok Bukan cabangnya lagi Malah ma'inu Objek yang paling pokok adalah Iman kepada Allah Bahwa Allah itu Ada Allah satu Allah tidak ada Yang Menyertainya Sendiri Allah yang menjadi Pegaa Allah yang menjadi apa Tumpuan harapan Tawakal kepada Allah Allah Yang sifatnya azali Qadim Tidak ada permulaan Dan tidak ada akhir Allah yang maha kuasa Yang maha Mengetahui Yang maha mendengar Yang maha melihat Dan segala sifatnya Yang pertama itu Iman kepada Allah Allah Al-akhiru Al-zahir Al-baatin Allah Dipersihkan dari Bentuk-bentuk Tidak ada bentuknya Anil jisminya Laisa kamit lihi syai'un Tidak ada yang menyerupai Allah Allah Adalah Yang menciptakan segala sesuatu Maka harus beda dengan Segala sesuatu Itu adalah Allah Maliki Yaumiddin Allah adalah Rabbin Nas Allah adalah Tuhan seluruh manusia Allah adalah Yang mengatur seluruh manusia Maliki Nas Merajai manusia Jadi Allah yang Fatirus sama Watil Ard Yang menciptakan Langit dan Bumi Itulah yang pertama Jadi iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang paling pokok Yang kedua Iman kepada Malaikat Amin bi robbika wal Malaiki Iman kepada Malaikat Karena dalam Malaikat Yang pertama Yang pertama Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Diciptakan dari Cahaya-cahaya yang sempurna Tidak pernah Tidak pernah Menolak Perintah Allah Apa yang diperintahkan oleh Allah Semuanya dikerjakan oleh Para Malaikat Malaikat Cahaya itu seperti Ajzah mun latif Jadi Lembut-lembut cahaya yang lembut Tapi bisa Berbentuk Bisa berbentuk Punya kekuatan Untuk tasyakul Untuk berbentuk Jadi kadang-kadang Bisa berbentuk manusia Berbentuk apapun Tapi insya Allah Malaikat Berbentuknya Berbentuk makhluk-makhluk Yang Yang menyenangkan Tidak seperti syaitan Berbentuk Tapi menyeramkan Menakutkan Kalau Malaikat Insya Allah Biyashkalin muhtalifatin Hasanatin Berbentuk Tapi bentuknya Dengan bentuk-bentuk Yang Menyenangkan Yang bagus-bagus Ya diantaranya Seperti manusia Yang sempurna Itu Malaikat 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 banyak sekali Mungkin lebih banyak Malaikat daripada manusia Mungkin gitu ya Lebih banyak Malaikat Daripada manusia Karena setiap manusia Ada Malaikatnya Manusia Dijaga oleh Para Malaikat Hanya Para Malaikat ini Ada Malaikat-Malaikat Yang Istilahnya Komandarnya Atau Apa namanya Pembesar-pembesarnya Akabir Pembesar Malaikat Yang Wajib diketahui Oleh Seluruh umat Islam Malaikat ada Sepuluh Pembesarnya Ada empat Malaikat Jibril Malaikat Mikail Malaikat Israfil Malaikat Azrael Malaikat Jibril Yang bertugas Menurunkan Wahyu Malaikat Mikail Menurunkan Hujan Malaikat Israfil Meniup Sakala Sangti Malaikat Azrael Mencabut nyawa Dan kemudian Yang enam lagi Malaikat Munkar Dan Nakir Kemudian Malaikat Arakib Atid Yang menuliskan Amal-amal Baik Dan amal-amal Yang jelek Juga ada Malaikat Malik Dan Malaikat Tridwan Penjaga Surga Dan penjaga neraka Itu Para Malaikat Wajib diketahui Dengan tugas-tugasnya Agar kita Percaya bahwa Antumin Nabi Malaikati Percaya kepada Allah Dan kepada Malaikat Malaikat itu yang mana Maka ini yang sepuluh Yang terutama Yang terutama sepuluh Yang lain-lain Banyak lagi Yang Apa Menjaga manusia Lahumu Akibatun Mimbeni Adi Wamil Kofi Ada Malaikat di depan Ada Malaikat di belakang Setiap manusia ada Malaikatnya Ada Malaikat Penjaga Matahari Penjaga bulan Penjaga planet-planet Malaikat-malaikat Jadi banyak sekali Malaikat-malaikat Dan ada Malaikat-malaikat Yang khusus Yang tugasnya istighfar Baca istighfar Memuji-muji Allah Terus Jadi Malaikat banyak sekali Itu diantaranya Para Malaikat Jadi Yang pertama Iman kepada Allah Yang kedua Iman kepada Para Malaikat Mungkin itu Pembahasan Cabang pertama Dan kedua Nah Alhamdulillah Mungkin Kita sudah dengarkan bersama Sahabat penirsa MHTP Penjelasan singkat Tentang cabang iman yang pertama Yang iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan yang kedua adalah Iman kepada Malaikat Bahkan Kepada Allah itu Bukan cabang mungkin ya Karena Pusatnya dan intinya Dari ketahfiden itu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan pemisah Sebelum kita masuk ke segmen kedua Kita Lihat dulu yang lewat ini Nanti kita kembali Kita akan Membah secara tuntas Membah secara rinci Tentang masalah Iman kepada Allah Dan juga iman kepada Malaikat Tetap di acara Soan Sorogan Wal Bandungan Bersama Al-Muqarram Kang Haji Asyid Muhammad Tetap di MATV Kita kembali saat Yang satu ini Selamat menikmati